Di kapal pesiar ini terjadi masalah yang sangat menarik. Seorang cowok di depan pacarnya menggoda seorang atasannya ceweknya. Pacarnya dalam marah segera mendorong atasan cewek itu jatuh ke laut. Pacarnya juga terjun ke laut untuk melihat nanti dia akan menyelamatkan siapa. Tempat kejadian sangat memalukan. Untunglah ada seorang dokter datang untuk mendamaikan. Satu cowok, tiga cewek, saat ini mereka berhenti argumen dan memanjat ke kapal pesiar. Tapi tidak siapa tahu pada saat ini. Tiba-tiba muncul ikan hiu. Segera mengigit seorang pacar cewek sekali. Permukaan laut segera muncul noda darah, tempat kejadian tidak bisa kendali. Tapi karena kapal pesiar ini tidak menjatuhkan tangga. Jadi semua orang hanya bisa berenang terpisah. Seorang dokter cewek ialah seorang menyelam terbaik. Dia berenang ke arah perahu kecil. Ikan hiu mengejar di belakang. Seorang dokter cewek memegang tongkat untuk menjaga dirinya. Sedangkan ikan hiu karena tidak merasa sesuatu yang bergerak lagi. Segera berenang ke luar perahu. Pada saat in cowok dan atasan cewek segera dengan cepat memanjat ke perahu. Tapi pada saat ini, ikan hiu menyerang sekali lagi. Meskipun seorang atasan cewek sudah naik perahu dengan sukses. Tapi di kakinya masih ada luka yang berdarah. Karena terlalu sakit, dia sudah pingsan. Dokter melihat itu segera diambil pakaian renang dari cowok untuk menghentikan darah gadis itu. Hentikan sementara pendarahan. Untuk dengan cepat keluar tempat ini, dokter coba tarik jangkar perahu. Tapi jangkar sudah terkunci di pulau batu kecil, tak bisa menarik. Saat ini, seorang dokter membutuhkan untuk mengambil risiko. Memakai selesai perlengkapan menyelam, terjun ke air. Dengan hati-hati mengawasan keliling tidak ada siluet ikan hiu. Dengan buru-buru lepaskan tali di jangkar. Tidak beruntung, saat dia angkat kepala. Ekor hiu lewat matanya. Jadi dia berhenti tindakan dan tutup hidungnya. Ikan hiu tidak merasa apapun segera berenang ke tempat lain. Seorang dokter segera muncul di permukaan, saat ini atasan cewek sudah bangun. Jadi mereka mulai kerjasama. Gunakan dua tangan untuk berlayar menuju kapal pesiar. Tapi jika mereka bersandar di tangan Anda terlalu lambat. Mereka menggunakan semua kekuatan tapi belum habis setengah jarak. Jadi mereka harus berhenti untuk istirahat. Perahu tiba-tiba berguncang. Ikan hiu datang lagi. Seorang cowok segera memegang jangkar untuk memukul pada permukaan laut. Tapi hanya mengenai sirip ikan hiu. Kali ini, ikan hiu benar-benar gila. Dia mulai menabrak perahu. Dari suara cewek. Hanya melihat ikan hiu muncul di permukaan laut. Hampir terbalik perahunya. Tapi kemudian seperti gunakan semua kekuatannya, jatuh ke air tidak ada gerakan lagi. Seorang dokter dalam teror mendapatkan kembali ketenangan. Dan menyadari masalah yang sangat takut. Perahu tertusuk. Jadi dia segera melepas baju luar-keluar, mengisi pada lubang. Seorang cowok juga melepas baju untuk membantu. Tapi itu hanya dikurangi laju kebocoran. Jadi cowok tidak tahan lagi. Dia tidak mendengarkan saran dari atasan cewek. Mendorongnya ke air. Memutuskan dirinya akan berenang ke kapal pesiar. Dokter melihat masalah yang tidak beruntung. Segera terjun ke bawah untuk menyelamatkannya. Luka di kaki atasan cewek menarik perhatian dari ikan hiu. Dalam waktu serius. Jadi mereka dengan sukses lolos dari bahaya. Tapi seorang cowok ini tidak beruntung seperti mereka. Dia berenang dengan cepat, ikan hiu akan merasakannya. Mengejarnya sampai dekat kapal pesiar. Saat seorang cowok ini nanti naik ke kapal pesiar. Dia tergelincir dan jatuh ke bawah. Langsung jatuh ke mulut ikan hiu. Dalam sekejap dia jatuh ke perut ikan hiu. Kedua cewek langsung melihat, tapi belum sakit hati. Karena matahari terus-menerus menguras air dari tubuh mereka. Tambahkan perahu kebanjiran, situasi mereka kritis. Pada tepat waktu, dokter cewek menemukan sebuah pelampung di laut untuk mendukung penyelam. Jadi mereka memutuskan untuk nunggu pelampung itu datang, bertaruh sekali dengan ikan hiu. Mereka memakai baju, bersiap untuk berenang ke pelampung. Tapi pada saat mereka baru turun. Sirip hiu meluncur melintasi air dan menabrak perahu. Seorang dokter cewek memegang tongkat dan mengambil kesempatan. Tunsukan pada punggung ikan hiu. Permukaan segera menyebar darah ikan. Atasan itu juga bersamanya memegang yang keras tongkat. Tapi kekuatan milik dua cewek terlalu kecil. Satu detik kemudian, mereka ditarik ke air oleh ikan hiu. Ikan hiu dengan sakit berenang hilang, dua orang dengan cepat berenang ke tempat pelampung. Tapi karena mereka kerja terlalu banyak, luka atasan berdarah lagi. Hal ini artinya menyediakan posisi untuk ikan hiu. Hasilnya dalam saat serius, hanya satu langkah lagi. Akhirnya atasan cewek juga menjadi makanan untuk ikan hiu di depan mata seorang dokter. Melihat noda darah mengalir. Suasana hati dokter benar-benar hancur. Lapar dan dingin membuatnya kecewa. Tapi sebagai seorang dokter, dia tidak bisa putus asa. Dia diambil kotak persediaan di pelampung dan ambil air untuk minum. Bahkan tidak setetes pun terbuang, minum semuanya. Kemudian, dia menemukan sebuah kotak minyak cadangan dan senjata sinyal. Lebih baik dia juga melihat perahu dari jauh. Dia segera menembak senjata, dan dengan suara keras minta bantuan. Tapi belum dapat balasan. Kali ini, pupus lagi harapannya, dia duduk dan memeluk kakinya. Tapi bahaya selalu tidak memberi orang kesempatan untuk bersiap, ikan hiu datang lagi. Ikan hiu raksasa memukul pada pelampung. Saat gigi tajam akan memotong tubuh dokter cewek. Tapi tidak berhasil. Pelampung itu menabrak pada ikan hiu dan menyelamatkan dokter. Kemudian, seorang dokter cewek menggunakan pelampung dan tombak di tangan. Dalam air berkelahi dengan ikan hiu. Akhirnya, dia menemukan pulau batu kecil. Dia segera mempertaruhkan nyawanya untuk berenang menuju pulau batu kecil. Dengan teknik renang yang baik sudah membantunya menghindari serangan ikan hiu. Dengan sukses memanjat ke pulau batu kecil. Jadi begitu dia sudah tidur di tempat sini. Tapi dia tahu kalau masih seperti ini dia akan tidak bisa lolos. Jika tidak menjadi makanan ikan hiu, dia juga layu di bawah cahaya matahari. Kulitnya menjadi gelap karena kurang air. Dia harus merobek kerang di pulau batu kecil dan menggerogoti air di dalamnya. Tapi itu susah untuk makan. Dan kemudian dia melihat barel minyak mengapung di laut. Hasilnya dia masih lihat ikan hiu masih di sekeliling. Jadi dia menghitung denyut nadinya untuk menghitung kecepatan ikan. Untuk menentukan apakah dia bisa mendapatkan barel minyak sebelum ikan hiu datang. Melalui lompatan tegas dari batu, berenang ke arah barel minyak. Dengan sukses dia sudah membawa barel minyak kembali. Kemudian dia membuka tutup kotak minyak, meminyaki tali jerami yang tidak terikat pada barel. Seperti sekering barel minyak. Kemudian dia menahan rasa sakit dan menggunakan kerang untuk memotong di kakinya. Dalam sekejap dia sangat kesakitan. Untuk menarik perhatian dari ikan hiu, dia harus melakukan begitu. Dia lepas kakinya ke air kemudian memegang yang keras barel minyak dan senjata sinyal. Hanya melihat ikan hiu mengikuti harum darah datang. Membuka yang besar mulutnya, terungkap di permukaan laut. Seorang dokter mengambil kesempatan, membuang barel minyak ke mulut ikan hiu. Kemudian menembak senjata sinyal. Barel minyak meledak dalam mulut ikan hiu. Suaranya bergema di seberang lautan. Akhir film, dokter bangun, kemudian dia berenang ke arah kapal pesiar. Tapi dia kurang tahu, di kawasan laut ini masih seekor ikan hiu lebih besar. Dia membuka mulutnya bisa menelan mayat ikan hiu tadi. Bahaya masih lanjut. Film in bernama, Daerah Laut Kematian Raksasa. Dimainkan oleh peran Chloe Zhao. Plotnya sedikit seperti film Amerika, Shark Beach. Tapi masih milik banyak rincian terpisah. Ceritanya masuk akal dengan konteks laut. Ialah film sangat menarik untuk menonton. Baiklah, ini adalah akhir untuk hari ini. Dah dah.